Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pelaku penyerangan dan pembakaran mempulres Damas Raya di Sumatera Barat adalah pihak-pihak yang diduga terlibat jaringan teroris. Kapolri menyebutkan dari keterangan orang tua pelaku, anaknya tersebut pernah kesemudang dan diduga masuk salah satu jaringan teroris yang mendukung pergerakan ISIS. Pendalaman terhadap dua orang ini, kita sudah identifikasi namanya, kemudian kita sudah melihat motifnya, orang tuanya salah satu itu yang bernama Saudara Eka ini, Almarlu, itu ternyatalah putra anggota polisi juga di Muara Bungu. Polis Muara Bungu itu di sebelah Jambi, Jambi di perbatasan dengan Sumatera Barat, Sumatera Barat, di sebelah selatannya, itu adalah Polis Muara Bungu. Itu ada satu anggota berpangkat tidak yang memiliki anak yang namanya Eka itu. Dan dari keterangan orang tuanya, saya ingin menyampaikan anaknya ini pernah ke Sumedang. Di Sumedang sana, dia kawin, dan kita duga bisa di Sumedang itulah dia terkena paham beradikal. Sehingga yang persangkutan berdasarkan penjaringan sementara, confirm adalah masuk dalam jaringan teroris. Terima kasih.